oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di user kreatif kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya untuk menguptes ataupun memperbaiki tusen club yang bocor ini adalah video kelanjutan yang kemarin jadi ini posisinya untuk pompanya itu harus minta dipancing ya setiap hari harus minta dipancing itu terjadi karena kerusakan pada tusen club ini nah jadi untuk caranya langsung saya jangin untuk cara pengetesannya apakah tusen club ini bocor atau tidak itu tidak cukup hanya dengan kita kasih air disini ya kita kasih air kita tunggu beberapa saat dia turun atau tidak tapi kita akan langsung copot-copot ini ya kita copot ini dulu kita copot tusen clubnya dulu nah kemudian ini ada clubnya ini club satu arah itu kita kita tiup pakai mulut ya disini kita tiup pakai mulut seperti ini caranya jadi dia terasa bocor ya untuk tusen clubnya ini harusnya hanya satu arah kalau ke arah sini dia bisa kalau ke arah sini dia harusnya rapat ya oke langsung saja kita kita buka dulu untuk filternya seperti ini nah disini clubnya ada berada disini ini katuknya ini ini kemudian untuk clubnya ini kita bongkar dulu ya kita bongkar dulu cara bongkarnya kita tahan untuk club yang di dalam itu kita tahan seperti ini kita tahan pakai jari kalau nggak bisa pakai obeng main juga bisa itu yang di tengah itu ada ada tempat untuk menahan lalu kita putar yang bawah ini kita putar berlawanan arus jarum jam seperti kita membuka bolt ya seperti ini oke setelah terlepas seperti ini kita bersihkan untuk bagian clubnya bagian karetnya ya ini ada karet ini kita bersihkan pakai kain dan juga kita bersihkan bagian sini ini ini yang seperti ring ini kita bersihkan dan yang ini karetnya juga kita bersihkan kita bersihkan dulu oke setelah setelah dikira bersih setelah dinyatakan bersih selanjutnya kita bagian pernya untuk bagian pernya untuk bagian pernya kita panjangkan ya supaya dia nanti untuk penekannya lebih rapat ya ini pernya kita panjangkan supaya nanti dia lebih kuat karena karena ada kemungkinan pernya sudah lembek ataupun juga pernya kurang kurang rapat ya untuk membalikkan clubnya ini kita bentuk ini kita bentuk ya kita bentuk supaya dia lebih panjang tapi juga untuk lingkarannya tetap sama untuk lingkaran diameter tetap sama oke setelah setelah pernya kita panjangkan kita akan coba pasang sekarang untuk clubnya kita pasang seperti ini yang sini kita pegang pakai jari yang sini seperti ini lalu kita masukkan untuk tutup yang di belakang untuk tutup pusen clubnya tutup clubnya kita masukkan sama seperti kita bongkarnya seperti ini sepertinya ini partnya kebalik karena disini disini lebih kecil daripada yang disini kalau kebalik nanti yang ini akan masuk ini karena diusahakan yang di sebelah sini itu tidak masuk ke dalam tapi ini cuma di pinggir seperti ini saja nah seperti ini sekarang kita akan coba tiup dengan memakai mulut lagi apakah dia masih bocor ini sudah rapat ya sudah oke kita apa itu kita paskan dengan memutar mutar ini dan sebari kita tiup sebari kita paskan kita putar untuk posisi yang tepat yang ini ini kita putar putar ini kita kencengkan dulu kita kencengkan dulu sampai benar-benar kenceng kemudian kita tiup dan kita putar-putar untuk mempaskan posisi yang paling rapat nah ini posisi sudah paling rapat jadi seperti ini sekarang sekarang kita tinggal pasang ini pasang filternya dan pasang kesini dan jangan lupa untuk pasang sininya kita kasih solatip yang agak banyak supaya nanti tidak bocor kesini ini benar-benar kita rapatkan yang sini kita rapatkan karena karena nanti kalau misalkan sini sudah rapat sini belum rapat ini nanti tetap sama dia harus minta dipancing dulu kita coba tiup sekarang dari sini ya oke ini sudah benar-benar rapat oke demikian tadi tutorialnya kita tinggal pasangkan saja ini untuk ke pompa air yang di bawah demikian tadi untuk tutorialnya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh